Pasca terjadi peristiwa penusukan terhadap Sheikh Ali Jaber saat mengisi acara kajian di satu acara Tafis Quran di Masjid Falahuddin Bandar Lampung pada minggu sore kemarin. Pelaku penusukan yang diketahui berinisial AA berusia 24 tahun, kini tengah menjalani pemeriksaan Pima Polresta Bandar Lampung. Hingga minggu malam, kepolisian masih melakukan pendalaman terhadap pelaku. Polisi juga telah mendatangkan satu dokter kejiwaan dari Rumah Sakit Kurungan Nyawa Bandar Lampung untuk memeriksa pelaku, mengingat menurut keterangan pihak keluarga bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa. Selain itu pelaku juga sempat dilakukan tes urin yang hasilnya negatif narkoba. Dari pihak reskrim proaktif malam ini untuk mengundang dokter dari Rumah Sakit Jiwa, kurungan nyawa atas nama dokter psikiatri Tendri. Dan hari ini sudah diobservasi awal, pemeriksaan awal kepada yang bersambutan. Dan besok kita akan resmi mengirimkan visum et repertum visum kepada Rumah Sakit Jiwa untuk permisahan yang bersangkutan. Saat ini yang bersangkutan sedang dalam pendalaman pemeriksaan oleh reskrim, kemudian termasuk didampingi oleh dokter psikiatri. Senin hari ini pihak kepolisian juga akan menyerahkan visum et repertum berupa keterangan tertulis oleh dokter forensik atas hasil pemeriksaan terhadap pelaku yang diserahkan ke pihak Rumah Sakit Jiwa, kurungan nyawa Bandar Lampung. Apakah yang bersangkutan ini konsisten atau tidak? Jadi kan ada juga kemungkinan namanya maling jering ya, jadi memanipulasi dan lain-lain. Sehingga kita tetap membutuhkan dilakukan pembuatan dan permintaan sesuai ke kitanya. Kalau sampai saat ini dia bisa komunikasi. Cuma kan kalau dalam jangka panjang, kalau kita ada komunikasi dengan tekanan dan kan timurnya juga ada beberapa lebam ya, otomatis kita lihat kan nanti akan ada penurunan. Jadi dia juga bisa pikir harus perlu istirahat agar kita melihat bahwa gangguannya itu memang benar-benar gangguan karena kelelahan. Selanjutnya Sheikh Ali Jaber masih akan melakukan agendanya di Lampung. Pihak polisi yang akan memfasilitasi berupa penjagaan dan keamanan Sheikh Ali Jaber selama melangsungkan kegiatannya di Lampung.